Halo semua, saya David, saya adalah seorang WordPress developer dan di video ini saya nggak akan ngobrolin tentang WordPress tapi di video ini saya ingin nge-review ini ya, headphone yang baru saja saya beli beberapa hari yang lalu ini adalah headphone paling murah dari Audio Technica jadi ceritanya itu, saya itu biasanya pakai earphone ya ini earphone yang biasanya saya pakai untuk meeting cuman beberapa hari yang lalu ya, rusak satu jadi yang satu itu nggak keluar suaranya di tengah-tengah meeting, jadi ya saya langsung cari penggantinya dan akhirnya saya milih ini ya, Audio Technica serinya ini ya ATHS100IS harganya 255 sepertinya yang saya cari itu nggak terlalu ribet ya jadi untuk spesifikasi yang saya cari saya pinginnya sih nggak terlalu mahal ya kalau bisa di bawah 1 juta, lebih bagus lagi kalau di bawah 500 ribu yang pasti ada mic-nya ya, seperti ini karena memang tujuannya untuk meeting ya saya sebenarnya sudah punya headphone yang biasa saya pakai untuk dengerin musik yaitu Sennheiser ini ya cuman ini memang nggak ada mic-nya, jadi biasanya kalau saya meeting disini sih nggak ada masalah karena saya pakai mic yang ini ya cuman saya kan biasa meeting kalau malam tuh saya kerja di rumah di kamar, jadi saya nggak kerja disini, jadi saya butuh headphone khusus buat disana ya biar nggak ganggu istri juga ya kalau lagi tidur ya spesifikasinya tadi ya, kalau bisa di bawah 1 juta atau di bawah 500 ribu, lebih bagus lagi saya nyarinya yang merek ya kalau bisa Sennheiser, Sony, Audit Nica, dan kawan-kawan ya untuk memastikan bahwa ini kualitasnya cukup bagus dan build quality-nya paling nggak itu bisa tahan cukup lama biasanya daripada beli merek-merek yang kurang jelas sih buat saya lebih baik pakai merek-merek yang jelas walaupun nggak menjamin juga sih sebetulnya karena ini juga pilihan yang bisa dipilih budget dan setelah saya pilih-pilih, saya tuh ada 2 kandidat ya yang mau saya pingin beli yang pertama ini ya, Audit Nica yang akhirnya saya beli yang kedua adalah ini, Sony WH-CH510 ini wireless ya, pakainya bluetooth dan cukup bagus sih mestinya akhirnya saya beli yang audio teknika karena ya wireless itu kan ya sudah terlalu mainstream sebenarnya saya males sih untuk nge-charge-nge-charge dan pun apalagi saya pakai ini untuk meeting kan jadi kalau di tengah-tengah meeting sampai baterainya habis juga kan nggak enak juga kan ya tetap harus ada backup-nya juga jadi saya memilih untuk pakai yang wired aja dan enaknya lagi, ini wired-nya cuma satu ya biasanya kalau headphone, kalau yang ini ya misalnya ini wired-nya kan ada 2 ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan kayak gini kan ya nah disini itu wired-nya cuma satu jadi ya bisa dibilang ya setengah wireless lah ya jadi ya walaupun nggak sampai bluetooth gitu tapi wired-nya cuma satu lah jadi ya agak lumayan selain itu saya juga suka modelnya ya agak retro-retro agak retro kayak gini jadi mirip-mirip kayak ini ya walaupun nggak sama ya modelnya tapi kan mirip-mirip gitu lah nanti kena copyright saya jadi ya alasannya salah satunya karena itu cuman ada beberapa hal yang mungkin kalau ada yang tertarik itu beli ya yang pertama ini ini bungkusnya ya bungkusnya itu agak bohong ya agak ngacau kalau bisa dilihat disini ya yang bisa dilihat disini ya ini ada tulisannya for smartphone padahal ya saya pakai di komputer itu tetap nggak ada masalah jadi tetap bisa dipakai di komputer jadi ya ini kebohongan ya dari yang ada disini mungkin saya jelasin fitur-fiturnya aja ya dari kabel yang ada disini nah yang pertama modelnya cukup oke walaupun ini kalau dipakai kurang sedikit nyaman menurut saya saya nggak tahu apakah karena ini baru atau karena memang kayak gini ya ini rasanya kayak cengkramanya itu terlalu sedikit sedikit terlalu kuat ya jadi mungkin kurang nyaman kalau dipakai terlalu lama tapi kalau dipakai cuma untuk meeting sih nggak ada masalah selain itu disini itu bisa ditekuk kayak gini nah jadi bisa lebih ringkas kalau misalnya dimasukin ke tas tapi anehnya nekuknya kayaknya tuh kayak kebalik gitu ya menurut saya ya karena yang ini kan sebelah kiri ya ini sebelah kanan kalau dipakai seperti ini dan kalau lagi kita mau istirahat pakai biasanya kita taruh di leher kayak gini kan ya ini nekuknya biasanya kan kalau yang bisa ditekuk tuh bukannya nekuknya ke bawah ya jadi bagian yang soft ini kan terlindungi sama badannya kita tapi disini tuh nekuknya malah keluar gini dan ini juga terlalu sempit sih buat saya mungkin karena leher saya terlalu gendut ya tapi ya kayak gitu lah ya jadi agak sedikit sedikit aneh menurut saya bagian untuk ngelipatnya itu untuk fitur yang lainnya disini ada audio control jadi ini bisa untuk ngedein ngecilin suara ya dari earphone ini outputnya seperti apa output atau input ya ya kedengaran disuaranya kayak gaman kayak gimana tapi ini enggak ngatur volume yang ada di laptop atau di handphone kita ya biasanya kan ada yang digital yang kalau di klik-klik lebih keras lebih apa namanya lebih keras lebih pelan tapi bisa untuk ngatur volume yang ada di handphone kan ya disini enggak bisa ini cuma untuk ngatur volume yang ada di mic-nya apa di headphone-nya ini juga ada ya tombol biasa ya untuk pay pause dan untuk nerima telepon ya mungkin ya kita tes aja di suaranya kayak gimana kemarin saya tes untuk meeting enggak ada masalah saya juga tes telepon whatsapp sama istri saya juga enggak ada masalah suaranya cukup bagus tes-tes ini adalah suara dari mic yang saya punya ada di depan ini sekarang ini adalah suara dari mic yang ada di headphone saya terlihat kan ya kalau saya ketuk-ketuk disana jadi ya ini suara yang dihasilkan semoga suaranya cukup bagus ya mestinya sih enggak ada masalah oke mungkin untuk overall penilaian ya saya kasih nilai mungkin 7,5 kali ya dari 10 ya tapi karena ini harganya cukup murah ya 250 jadi mungkin saya nilainya 8,5 ada nilainya 8,5 dari 10 oke sekian review dari saya terima kasih selamat menikmati